Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baraka'ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa salam TV yang berbahagia Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwats Dan seluruh para penonton yang masih setia Dan terus ya mengikuti Acara demi acara yang disajikan di salam TV Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah pada kesempatan baik ini Kita akan melanjutkan kajian Kitab syarah al-aqidah Al-Wasutiyah yang disyarahkan oleh Asyikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullah wa ta'ala rahmatan Wa si'atan Pada pertemuan yang lalu Ini sudah kita membahas ya Terkait dengan Hadis-hadis nabi s.a.w. Terkait dengan sifat Allah hitabarakatuh wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya ini Ini pertemuan episode yang lalu Maksud saya kita sudah membahas tentang Sifatul kalam Lillahi tabarakatuh wa ta'ala Bahwa memang Allah wa ta'ala itu Ya berbicara Kapan dan dimana saja Allahu tabarakatuh wa ta'ala kehendaki Ya Artinya Kapan saja Allah wa ta'ala kehendaki Dan temanya apa Dengan siapa Allah wa ta'ala itu Maha berkehendak Kapan saja Allah wa ta'ala mau Begitu ya Jadi ini sudah kita sampaikan kemarin itu Tentang Hadis yang disampaikan Oleh nabi s.a.w. Yaitu hadis kudusi Ya qulullahu ta'ala Allah wa ta'ala Berfirman Ya adamu Wahai adam Payakul labbaika Wasa'adaika Ada mengatakan Labbaika Jadi Apa namanya ini Iya Aku penuhi panggilanmu Aku penuhi Seruanmu Dengan penuh kegembiraan Dan kesenangan Gitu kira-kira Ini labbaika Wasa'adaika Jadi Bahasa Arab itu kan Kalau ada yang Menyeru kepada kita Ya fulan Naam kita bilang pun cukup kan Begitu Tapi kalau kita menggunakan Labbaika Wasa'adaika ini Tingkat tinggi lah Apa ya Bukan sekedar iya gitu Tapi Saya akan penuhi panggilanmu Saya akan Penuhi seruanmu Dengan penuh kegembiraan Kesenangan Dan seterusnya Dan seterusnya gitu Jadi juga ada makna Wasa'adaika Artinya adalah Aku mohon pertolonganmu Dan bantuanmu Agar aku dapat Apa namanya ini Melunaikan Perintah Yang kau Bebankan kepada aku Begitu Jadi ini Makna yang sangat dalam Begitulah kira-kira ya Nah Kemudian Bayu Menyeru dengan suara Jadi Allah Punya sifat kalam Dan kalam itu Terdengar Begitulah Inna Allah Yang muruka Antukhrija Min durri Yata keba'atan Ilan nar Semuanya Allah Waz'ala Memerintahkan Kepada engkau Engkau mengeluarkan Dari anak keteruranmu Sekelompok Ya Dari anak keteruranmu Ke dalam api neraka Dalam hadis lain Dikatakan bahwa Dari Seribu Ya Semenaratus Sembilan puluh Sembilan itu Ke neraka Ya Hanya satu Yang dalam surga Itu adalah Ada mengatakan Maksudnya adalah Kaum ya'jud Karena mereka Sangat banyak sekali nanti Dari seribu orang Ya'jud Yang masuk neraka 999 Yang masuk surga Hanya satu orang Begitu Jadi Tentu banyak Fawa'id ya Fa'idah-fa'idah Dari hadis ini Tapi yang jelas bahwa Yang menjadi Saksi bahasan kita Bahwasannya Allah Waz'ala itu Maha berbicara Itu yang mau kita kejar Itu yang inti Yang ingin kita sampaikan Dan itu sudah kita jelaskan Semuanya pada pertemuan yang lalu Nah Di dalam hadis berikutnya Juga Ini sangat luar biasa Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Ya Tidak ada salah seorang Dari kalian Orang-orang beriman Kecuali akan Allah Ajak bicara Kecuali Kecuali Dia akan diajak bicara Oleh Rabnya Tidak ada penerjemah Di antara keduanya Tidak ada Allah SWT Tidak butuh Dengan penerjemah Allah faham semua bahasa Mau bahasa apa Kayak Allah SWT Maha mengetahui Ya Maha mengerti dan segalanya Tidak ada perlu Turjuman itu Nah Yang menjadi saksi bahasan kita Di dalam Hadis ini Tentu hadis ini panjang ya Tidak ada Tidak hanya seperti ini Dia nanti akan Disebutkan dalam hadis yang panjang itu Allah akan katakan Allah akan katakan Kamu tahu gak dosa yang ini Dosa yang ini Dosa yang ini Gitu ya Sehingga nanti Orang yang Diajak bicara oleh Allah SWT ini Merasa Sudah tersudutkan gitu Ya gimana lagi Dosa udah Udah terpampang semua kan Ya gitu Sebelah salair gitu Pada hari semua rahasia Dibongkar Chat-chatnya Ya Facebook-Facebooknya Twitternya Instagramnya ya Jejak-jejak Digitalnya Kemudian juga Seluruh Kejahatannya Itu dibongkar Ya Allah SWT Hari itu Kau buat ini Ini yang kau lakukan Ini dosamu Kau bersama Ini semuanya terbongkar Dengan rapi Gak ada yang tersembunyi Jadi kita bilang Apa lagi coba Udah di depan mata semua Udah Mengelak gak bisa Mengelak lagi Di hadapan Allah SWT Ya udah Sehingga Tapi kata Allah SWT Di dunia aku tutupi Semua dosamu ini Sehingga kau di depan orang Masya Allah Terlihat salih Di depan orang Kau orang yang baik Di depan orang lain Kau adalah orang yang salih Di depan orang lain Kau adalah orang yang Sangat sempurna Di depan orang lain Kau adalah manusia Yang sangat Mulia Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu Allah tambah lagi Hari ini pun aku ampuni Bukan hanya di dunia Aku tutupi dosamu itu Namun hari ini pun Aku ampunkan itu Allah Ini umat yang salah Siapa kita yang tidak berdosa Ikhwati billah Siapa yang mengklaim dirinya Bahwa tidak ada dosanya Justru siapa yang mengklaim Bahwa dirinya yang gak punya dosa Itu satu dosa baru Yang mengklaim dirinya Tidak punya dosa Itu satu dosa baru Kenapa Karena Allah Ismah Karena keterpiliharaan Keterjagaan Ya Tidak ada Tidak ada yang dimilik Tidak ada yang memilikinya Kecuali Nabi kita Muhammad SAW Para nabi dan para rasul Dan itu Sulat selesai mereka Nah gitu Jadi Itu Keterpiliharaan Keterjagaan Keterpiliharaan Itu Dimakamkan Atau dikuburkan Bersamaan dengan Dikuburnya Jasad Nabi kita Yang mulia Muhammad SAW Sekarang kita akan Berpindah ya Kepada Apa namanya ini Hadis berikutnya Tentang sifat-sifat Allah Jadi Sudah kita sampaikan Tentang sifat tur kalam Dan sifat kalam Allah Itu adalah Maha berbicara Dan ada suaranya Bisa didengar Dan ada hurufnya Jadi jangan 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 dikira Apa namanya ini Tidak ada Tidak ada suara Hanya isyarat Tidak ada suaranya Jadi Itu intinya Yang ingin kita kejar Sembunya Kita tidak bicara Hadis itu secara Panjang lebar Kita ingin mengejar Syahidnya Yang menjadi Saksi bahasan kita Pada pertemuan kita Kali ini Kita akan Membicarakan tentang Sifat yang berikutnya Iaitu Hadis yang ke delapan Tentang menetapkan Sifat Ketinggian Bagi Allah Sifat tinggi Bagi Allah Wa sifat Dan sifat yang lain Wa huwa Apa hadisnya ini dia Jadi ini kita Sampai ke depan nanti Sampai nanti Beberapa Pembahasan berikutnya Ini semuanya Kita akan bicarakan Sifat-sifat Allah Yang terambil Dari hadis-hadis Nabi Jadi kalau boleh saya Meraja'ah ya Meraja'ah secara cepat aja Itu sudah kita Sampaikan Sedari awal Ya Ada sifatul Nuzul ya Turunnya Allah Wa sifat Ke langit dunia Di setiap Sepertiga akhir Dari setiap malam Di sepertiga akhir Setiap malam Itu sudah satu Sifatul nuzul namanya Yang kedua Sifatul parah Ini sudah kita sampaikan Allah Wa sifatul Itu memang Punya sifat gembira Yang sudah keagungan Dan kelayakannya Yang ketiga Sifatul dohak Allah wa sifatul tertawa Ini sudah kita sampaikan Yang keempat Yaitu sifatul ajab Yaitu apa Kagum Ini yang keempat Yang kelima Itu sudah kita sampaikan Kemarin adalah Sifatul rijil al-qadam Kaki Bagi Allah Yang keenam Itu sifatul kalam Sifatul kalam ya Itu sudah kita Sampaikan ya Yang keenam Nah Sekarang yang ketujuh Meskipun ini hadisnya Yang kedelapan Kenapa Karena di sifatul kalam itu Ada dua hadis Jadi hadis yang keenam Dan ketujuh itu sama Tapi kan dari sisi sifat Kan ini sifat yang ketujuh Masih Yaitu sifat apa Sifatul Sifatul al-ulu Setelah sifatul nuzul Sifatul farah Sifatul bahak Sifatul ajab Kemudian Kemarin itu Sudah kita Sampaikan juga Tentang sifatul Sifatul rijil Kemudian sifatul kalam Baru sekarang ini Adalah Yang ketujuh Adalah Sifatul ulu Ini saya ulangi Sekali lagi Sifatul nuzul Sifatul para Sifatul bahak Sifatul ajab Sifatul Yang kelima Itu adalah Rijil Kemudian Sifatul kalam Kemudian Sifatul ulu Jadi sudah tujuh kita bahas Saya ulangi Sifatul nuzul Turunnya Allah Sifatul farah Sifatul ajab Sifatul dahak Sifatul ajab Kemudian juga Sifatul Rijil Al-Qadam Kemudian juga Sifatul al-kalam Kemudian yang ketujuh ini Sifatul ulu Ini yang akan kita Bahas InsyaAllah Dan ini pun Ada dua hadis Menyatakan Bahkan Sementar Sembilan Sepuluh Ada tiga hadis Ya Ada yang Ada tiga hadis Membicarakan tentang ini Ya bahkan Itu empat hadis Karena hadis ketujuh Delapan Eh ke delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Itu semuanya Sifatul ulu Ya Tapi nanti kita akan Apa ya Kita akan lihat Secara Cepat aja Ini harus kita habiskan Memang satu episode Kita berusaha Untuk menyelesaikan Satu sifat Meskipun mungkin Tidak ini ya Tidak Bisa kita baca Semuanya begitu Nah Kita lihat Hadisnya Hadis yang ke delapan Tentang menetapkan Sifat ulu Bagi Allah Dan sifat-sifat Yang lainnya Dan itu Hadisnya apa Yaitu perkataan Nabi SAW Tentang Meruqiah Orang yang sedang sakit Jadi ada ruqiah Ruqiah itu artinya Membaca-bacaan Yang terambil dari Al-Quran Mupun hadis Rasulullah S.A.W. disebut dengan Ruqiah syaraya Ruqiah til marid Yaitu Tentang meruqiah Orang yang lagi sakit Apa kata Nabi SAW Rabbana 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 Allah Ya Taqaddasa Taqaddasa Ismuka Amruka Fi Semai Val Ar Kama Rahmatuka Fi Semai Ijaal Rahmataka Fil Ardi Jadi perkataan Nabi SAW Tentang perkataan beliau SAW Tentang meruqyah orang yang lagi sakit Apa disebut? Rabbana s-sama, Rabbana allahu alladhi f-sama Rabb kami, wahaya Rabb kami Yaitu siapa? Allah alladhi f-sama Yang Allah itu berada f-sama di atas langit Taqaddasa ismuka Maha sucilah nama engkau ya Allah Amru ka f-sama'i wal-ar Perintahmu itu di langit dan di bumi Kama rahmatu ka f-sama Sebagaimana rahmatmu itu di langit Ijal rahmataka fil-ar Jadi kalau rahmatmu itu di bumi Ighfir lana huubana wa khatayana Ampunkanlah bagi kami Allah Hubana dosa-dosa besar kami Wa khatayana dan dosa-dosa kecil kami Antara Rabbul Tayyibin Engkau adalah Rabb orang-orang yang baik Anzir rahmatan min rahmatika Wasyifa'an min syifa'ika Turunkanlah rahmat dan rahmatmu Dan kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan yang kau miliki Ala hadal wajah Terhadap yang sakit ini Faya berak, maka orang sakit itu pun sembuh Hadithul Hasanun Ini hadis yang hasan Hadis ini rewetkan oleh Abu Dawud Dan yang lainnya Nah kita lihat syarahnya Yang disyarahkan oleh Asyih Muhammad bin salallahu alaihi wa rahmatan wa si'atan Asyarahu syarahnya Kauluhu fi ruqiyatil marid Perkataan Nabi SAW Tentang perkataan Nabi SAW Tentang orang yang lagi di ruqiyah ini Maksudnya apa? Mimbabi dhafatil masdar ilal maf'ul Tentang Ini merupakan penyandaran masdar kepada maf'ul Ruqiyah itu masdar Al-marid itu adalah apa namanya nih Orang yang lagi sakit ya disebut maf'ulnya gitu Ya ini Ruqiyah i daqara al-marid Yaitu Seseorang yang apabila dia membacakan ayat-ayat Kepada orang yang sedang sakit Yaitu orang yang sedang mengalami sakit Jadi itu maksudnya ruqiyatil marid artinya penyandaran Jadi kalau dari sisi bahasanya itu adalah I dafatil masdar ilal maf'ul Penyandaran Apa namanya nih Masdar kepada maf'ul Ruqiyah itu masdar Asal katanya roqo Ya raqi ruqiyatan gitu kan Al-marid itu maf'ulnya gitu Jadi ini dibentuk masdar Kita tahu bahwa Dalam ilmu bahasa itu Masdar pun bisa beramal Amal fi'il Yaitu Meropakkan fa'il Menasabkan maf'ul gitu Jadi disini Jadi yang kita maksud disini apa Kita bukan dari sisi bahasanya yang kita mau bahas Bukan Tetapi Maksudnya apa Fi'ruqiyatil marid artinya Ida qara'al marid Apabila seseorang ingin membaca Ya Kepada orang membacakan ayat Ayat Allah SWT Atau hadis-hadis Nabi SAW Di Kepada orang yang lagi sakit Begitu Auluhu Ya Perkataan Nabi SAW Rabbanallahu Alladhi fissama' Ya Wahai Rob kami Yaitu Allah SWT Yang disama' Di langit Ini telah terdahulu Pembicaraan Pembicaraan hal ini Ya Fissama' Tentang kata sama' Itu kan Rabbanallahu Alladhi fissama' Rab kami yang ada Di langit Ini sudah kita sampaikan Di langit Tentang di ayat Yaitu apa Fokus sama' Ini sudah kita sampaikan ya Tentang masalah ini Waktu kita menjelaskan Tentang ayat ini Ya Jadi tidak perlu diulang Maksudnya Kalau mau di Apa Dilihat bisa di Youtube nya Ada insyaAllah Uttar wa raka wa ta'ala Qauluhu taqaddasa ismuka'i tahura Taqaddasa ismuka'i tahura Sucilah bersihlah Wal ismuhuna mufrad Ism disini kata mufrad memang Lakinnahu mutawfun payashmalkulal asma' Ism disini memang bentuknya mufrad Ya tunggal Itu kan ism ya Al ismu mufrad Kalau jama'nya kan asma' gitu ya Lakinnahu mutawaf Tapi dia itu mutaw Bayashmalkulal asma' Maka Meliputi semua nama Jadi karena dia dimudawkan Disantarkan Ya Taqaddasa ismuka Yaitu Kaf itu Apa namanya ini Itu Mutawfun ilaih dia Ism itu Memang dia betul mutaw Kaf itu Mutawfun ilaih Jadi disantarkan kepada Yang lain Jadi maksudnya apa Taqaddasat asma' Ka'minkul naqsin Bersihlah Sucilah Nama namu Ya Allah Dari segala kekurangan Bersihlah segala namamu Ya Allah Dari segala kekurangan Jadi Meskipun Lafaznya mufrad Tapi Maknanya jama' ini Kenapa maknanya jama' Karena Diidopahkan Kepada Kepada Yang lainnya Sama seperti Pirman Allah Maksudnya ini apa Apakah satu perkataan Aja yang Allah Dengar Enggak Ka'ul 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 Ya karena Dia didopahkan Kepada Ism Ma'usul Maka Ka'ul itu Menjadi Aqwal Menjadi maknanya Bukan hanya satu perkataan Tapi semua perkataan Itu Dengar Si wanita yang mengugat Suaminya di hadapan Nabi SAW Yang bisa dibaca Dalam surah Al-Mujadalah Atau Al-Mujadidah Kita tahan sejenak Kita akan nanti lanjutkan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Ini bukan hanya Satu nama Yang dimaksud Tapi semua nama-nama Allah Azza wa Jalla Itu Bersih dan suci Dari segala kekurangan Meskipun itu Lafaznya itu Lafaz nama itu Mufrat Tapi maknanya Jamak Kenapa? Karena dia didopahkan Disantarkan kepada Kalimat yang lain Begitu ya Amruka Fissama'i wal'ar Ya Amruka Fissama'i wal'ar Maksudnya apa? Amrullahi Nafizun Fissama'i wal'ar Ya Kalau disini kita lihat Perintahmu ya Allah Di langit dan di bumi Maksudnya apa? Perintah Allah itu Nafizun Ya Perintah Allah Amrullahi Nafizun Fissama'i wal'ar Perintah Allah itu Terlaksana di langit Dan di bumi Semua yang Allah Perintahkan Di langit dan di bumi Semua terlaksana Kama kala ta'ala Sebagaimana Allah Azza wa Jalla Berfirman Yudabbirul amra Minas samai Ilal aru Allah yang mengatur Segala urusan Dari langit ke bumi Tidak ada yang Melakukan intervensi Atau melakukan Sesuatu yang Diluar daripada Kendali Allah Dalam masjid Ada ayat yang kelima Waqal Dan Allah Azza wa Jalla Berfirman juga Alalahul khalq Wal'amru Kutahuilah Milik Allah Segala penciptaan Dan segala perintah Dalam surah Al-A'rab Ayat yang kelima puluh empat Waqaluhu Perkataan Nabi Sallallahu Kama rahmatu Kafisama'i Ja'ar rahmataka Fil ars Sebagaimana rahmatmu Ada di langit Jadikan rahmat Engkau di bumi Al-kafhuna Lita'alil Itu menjadi 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 sebab Sebagaimana rahmatmu Ada di langit Maka jadikanlah dia Rahmat engkau itu Menjadi sebab juga Ada rahmatmu Di bumi Begitu Wal'amru Yuhuna Tawassul Yang maksud disini Kita bertawassul Bertawassul itu Menjadikan Perantara Tawassala Tawassala Ilallahi Ta'ala Bija'li rahmatih Fisama'i An-yajalah Fil ars Itu dia bertawassul Kepada Allah Dengan menjadikan Rahmat Allah Yang ada di langit Agar Allah Menjadikan rahmat Tersebut di bumi Fa'idha Kulta Kalau ada yang mengatakan Alisa rahmatullahi Fil ardi Bukankah rahmat Allah Ada juga di bumi Ngapain lagi diminta Kan gitu ya Qulna huwa yaqra'al marir Wal marir Yahtajul rahmatin khasatin Yazulu biha Ya Biha maraduhum Idiya Kita maksudkan disini Kan dia Seseorang itu kan Lagi meruqiyah Seorang lagi meruqiyah itu Meruqiyah Atau membaca Ayat-ayat Atau hadis-hadis Kepada orang yang sedang sakit Dan orang yang sakit itu Membutuhkan Kepada satu rahmat yang khusus Yang dengan rahmat itu Bisa hilang Penyakitnya Begitu Jadi Bukan berarti Rahmat Allah itu Gak ada di bumi Ya ada Tapi kita ingin menginginkan Rahmat yang spesial Yang khusus kepada Kepada orang yang sedang sakit ini Begitu Maka kita katakan Itu tadi bertawasul kita Ya Kama rahmatu Kafis sama Ija'al rahmataka Fil ardi Sebagaimana rahmatmu Ada di langit Maka jadikan rahmatmu Itu ya Allah Di bumi juga Artinya Khususus spesial Untuk orang yang lagi Sedang sakit ini Agar dengan rahmat itu Orang sakit ini Hilang sakitnya Begitu Perkataan Nabi SAW Ampunkanlah bagi kami Hubana dosa-dosa besar kami Dan dosa-dosa kecil kami Al-Ghifru Satru dunub Ya Ghafara itu Al-Ghifru Atau Al-Ghifru Itu Maknanya adalah Satru dunub Yaitu menutup dosa Watajawzu anhu Dan Melampaui darinya Artinya dilewati Tidak Tidak diperhitungkan Tidak diperhitungkan Tidak diperhitungkan Disampingkan Terjauh Maka keduanya Maknanya sama Satu Dapatlah segala yang dicari Kan itu yang dimaksud Dengan Makhfirah Makhfirah itu Hilangnya Gangguan Hilangnya segala Kesempitan Dan berhasilnya Mendapatkan yang dicari Kenapa Karena dosa Terkadang itu menghalangi Seseorang Ya Antara dia Dan diantara yang Diinginkannya Diantara yang Yang dia inginkan Begitu ya Karena Allah Tidak memberikan Kemudahan Kepadanya Kenapa Karena ada dosa Yang menjadi penghalangnya Maka dia tidak diberikan Taufik Tidak diberikan kemudahan Tidak dilancarkan urusannya Dan tidak dijawab Doa-doanya Kenapa Karena adanya Dosa Makanya kita mohon Kepada Allah Agar dosa kita diampuni Sehingga kita mudah Ya Diterima Dari kita Segala doa Dan permintaan kita Kadang-kadang kita ini Banyak doa Tapi sedikit Ketaatan Kan begitu Ya Doanya Masya Allah Luar biasa Tapi ketaatannya Kurang Maka kita Kalau kita lihat Dalam hadis Itu ada seorang Yang berkata Kan begitu Tapi apa Apa namanya Makanannya haram Pakaiannya haram Minumannya haram Gitu kan Bagaimana bisa Diterima darinya Dikabulkan doanya Kenapa Karena dosa Yang sedang melilit Dirinya Ini tidak bisa Itu menjadi penghalang Dari doa Yang dia Ijabah Yang dia Sampaikan Kepada Allah Wtawara Wtawala Baik Itu intinya Jadi kalau kita ingin Doa Doa kita Segera dikabulkan oleh Allah Maka kurangi Dosa Perbanyak ketaatan Kalau bisa Dinolkan dosa itu Kalau bisa Tapi kalau gak bisa Nah banyak manusia kita Selalu buat Buat salah Begitu kan Minimal Diimbangkan lah Diimbangi gitu Kalau bisa pun Lebih dominan adalah Ketaatan kita Daripada dosa kita Ini rububiyah yang bersepat khusus Spesial Ada pun rububiyah yang bersepat umum Maka dia itu Rububiyah itu terkadang memang khusus Dan terkadang sepatnya umum Kita lihat Dengarkanlah perkataan orang Para penyihir Yang mereka ini telah beriman Mereka mengatakan Kami beriman dengan Rabbul Alamin Rabb Musa wa Harun Rabbnya Musa dan Harun Ayat 121 123 Ayat 122 Meraca ini mengumumkan Rubiyah itu Kemudian memberikan khusus Kita lihat Mereka berkata Kami beriman dengan Rabbul Alamin Rabbul Alamin Umum apa khusus Umum Tapi mana kamu khususkan Barik Rabb Musa wa Harun Rabbnya Musa dan Harun Jadi ada umum Dan ada khusus Begitu Dengarkan pulap Dengan firman Allah Inna ma Umirtu An a'buda rabbaha Dihil baldat Tilladhi haramaha Walahu kullu syekh Hanya saja Aku diperintahkan Untuk beribadah Kepada Rab Negeri ini Yang Alladhi haramaha Yang telah menjadikannya Haramaha Yang telah Haramaha Yang telah mengagungkan Negeri tersebut Walahu kullu syekh Dan milih Allah Segala sesuatu Ya Rabbul Rabbah hadihil baldah Ya ini Rabb penguasa Hadihil baldah Negeri ini Ya khus Ini yang sifatnya khus Khusus Walahu kullu syekh Am Ya Dan bagi Allah Segala sesuatu ini Umum Nah gitu Jadi Intinya bahwa Rubiah itu ada dua Rubiah yang sifatnya khusus Ada yang sifatnya umum Yang umum itu apa Rabbul syekh Allahum yang menguasa Segala sesuatunya Tapi kadang-kadang kita katakan Rabbul Ka'bah Ya Kemudian Rabbul Nas Gitu kan Ini Apa namanya Sifatnya khusus Sifatnya khusus Seperti tadi tuh Dalam ayat ini Rabbul Alamin Ya itu Umum Tapi Rabbimu Sawah Harun Khususus Sifatnya khusus Tapi Allahum Katakan lagi Walahu kullu syekh Milik Allah segala sesuatu Jadi berarti Rabb itu ada sifatnya umum Dan khusus Gitu ya Itu intinya Kedua-duanya milik Allahum Tawaraka wa ta'ala Ka'uluhu anzil Rahmatan min rahmatika Turunkan Ya Allah rahmatmu Dir rahmat engkau Wasyifa'an min syifa'ika Dan penyembuhan Dari penyembuhan-penyembuhanmu Ala hadar wajak Di atas yang sakit ini Wahada dua Wa masyabakah Min babi tawasul Ini bentuknya dua Dan apa saja Yang telah terdahulu Dari babi tawasul Artinya menjadikan Itu antara dia Dan di antara Allahum Azzawajalla Ya Azzil rahmatan min rahmatika Ya Allah Turunkan rahmatmu Dari rahmat rahmatmu Ar-rahmatun yawa'an Rahmat itu ada dua Dua bentuk Pertama Rahmatun Ia sifat Allahi ta'ala Ada rahmat yang Ia itu adalah sifat Allah Fahadihi khairu khairu makhluk Kalau ini bukan makhluk Yang memiliki rahmat Itu tidak diminta Untuk diturunkan rahmat itu Bukan Bukan itu yang dimaksud Mau diturunkan itu Jadi ada rahmat yang sifatnya Rahmat itu ada dua Rahmat yang dia itu sifat Allah Satu Yang kedua Rahmat Maka Allah Itu menyebutnya Sebagai rahmat Seperti Perkirman Allah Dalam hadis kudsi Tentang sorga Apa Wahai sorga Aku memberikan Aku merahmati Ya siapa saja yang aku kehendaki Jadi ini perkataan Allah Dalam hadis kudsi Jadi sorga itu adalah Bentuk rahmat Allah Ya itu merupakan Ashar Bekas daripada Bekas-bekas rahmat Allah Ya Jadi apa namanya ini Jelas ya bahawasanya Rahmat itu ada dua Rahmat yang sifatnya Yang maksudnya adalah Sifat Allah Dan itu tidak ter Dan itu tidak terpisah Dari Allah Tapi kalau rahmat Yang maksudnya makhluk Yang diciptakan Ya Tentu ini adalah makhluk Ya Dan itu merupakan Apa ya Bekas daripada Bekas-bekas Rahmat Allah Azza wa Jalla Ya Seperti jannah Itu rahmat Allah Tabarakat wa ta'ala Ya Kadalika syifa Demikian juga adalah penyembuhan Fallahu syafin Allah maha penyembuh Wa minhu syifa Dan dari Allah Dan dari Allah Segala kesembuhan Fawasafahu Assyifa Wahua fi'lun Min af'alihi Fawasafahu assyifa Allah Menyipati dirinya Dengan assyifa Wahua fi'lun Min af'alihi Dan itu perbuatan Dari perbuatan-perbuatan Allah Wahua bihadal Ma'ana Sifatul Minisipati Kalau begini Berarti Syifa itu adalah Satu sifat dari sifat-sifat Allah maha subhanallah Ya Kemudian Ikhwatifillah Anzani Allah Wa iyakum Jamiyan Kita lihat Auluhu perkataan Nabi SAW Faya berra'ai Bifatul hamzah Mansuban Lianahu jawabu doa Faya berra'ah Maka Dengan fatah hamzah Faya berra'ah Gitu Mansub dia memang Karena memang jawab doa Ada doa dari itu Yaitu apa Anzir rahmatan Faya berra'ah Gitu Jadi dari sisi bahasa saja Jadi intinya disini apa Intinya disini bahwa Ya berra'ah Itu adalah Salah satu Paedah Ya Ataupun Manfaat Daripada Ruqiyah yang Dibacakan oleh seorang Kepada orang yang sedang sakit Yang Doa itu Sangat Luar biasa Pengaruhnya Kepada orang yang sedang sakit Dia bisa Ya berra'ah Ya berra'ah itu Dia bisa sembuh dia Ya Dikatakan disini Bahasanya Seseorang Bila membacakan itu Kepada manusia yang lain Yang sedang sakit Maka seorang itu Bisa menjadi sembuh Tetapi Bentuk pertama Jadi ada dua bacaan yang ternyata Katanya bisa Ya berra'u Bisa ya berra'ah Tetapi yang paling Ambil itu Ya berra'ah Jadi intinya bahwa Kalau seorang itu Sedang sakit Lalu dibacakan Dengan doa tadi itu Yaitu Doanya apa Rabbanallahu Alladhi Begitu itu Kita bacakan Mudah-mudahan Allah Maksudahlah Memberikan kesembuhan Kepada orang yang sedang Sakit tersebut Kita lanjutkan Ikhwati Allah Kepada Al-Hadis yang berikutnya Tapi tetap Pembahasannya sama Judul besarnya adalah Al-Ulu Ya Al-Ulu Kita lihat Dalam Apa namanya Hadis yang lain Al-Hadis yang kesembilan Tentang menetapkan Sifat Ulu Ketinggian Bagi Allah Qauluhu Perkata Nabi Al-Takmanuni Al-Takmanuni Wa-Ana-Aminun Manfissama Wa-Ana-Aminun Manfissama Al-Takmanuni Al-Tak-Tabirun Aminan Kenapa kalian tidak Menjadikan aku Kenapa kalian tidak Menganggapku Sebagai orang yang Amin Sebagai orang yang Dipercaya Wa-Ana-Aminun Manfissama Sementara saya adalah Orang yang dipercaya Oleh orang yang Ada di langit Dan saya adalah Orang yang dipercaya Siapa yang ada Di langit Dan yang di langit Itu adalah Allah Wa-Huwa Aminuhu Alihi Salatu Dan Nabi Salam Adalah Aminnya Yaitu apa Orang yang dipercaya Oleh Allah Subhanahu Wa-Ta'ala Ya Al-Wahyihi Untuk Menyampaikan Wahyunya Jadi kita tahu Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Yang diberikan Wahyu Oleh Allah Tentu melalui Jibril Yang menyampaikan Wahyu tersebut Intinya bahwa Wa-Ana-Aminun Manfissama Dan saya adalah Orang yang dipercayai Siapa yang ada Di langit Siapa yang di langit Itu Wa-Huwa Allah Dan itu Allah Subhanahu Wa-Tak'ala Wa-Huwa Aminuhu Alihi Sallallahu Sallam Ala Wahyi Dan Apa namanya ini Allah Mempercayakan Kepada Nabi kita Muhammad Sallam Untuk Mengemban Atau untuk Menyampaikan Wahyunya Kepada makhluk Wa-Huwa Sayyidul Umana Alihi Sallallahu Sallam Dan Nabi kita adalah Penghulunya Para orang-orang Yang dipercaya Alihi Sallallahu Sallam Semoga Sallam Tercerahkan Kepada beliau Jepang Atas Sallam Alihi Sallam Kepada beliau Al-Fatihah Di kuatin inda dil arshi Makin muta'in Thamma amin Ya Sungguhnya Jibril adalah Sungguhnya Al-Quran itu adalah Laqaulu Itu Apa namanya ini Perkataan Seorang utusan yang mulia Perkataan Yang disampaikan oleh seorang utusan yang Yang mulia Di kuatin inda dil arshi Inda dil arshi makin Yang memiliki kekuatan Ya Yang memiliki kekuatan Muta'in thamma amin Yang dia itu Muta' Yaitu Yang sangat taat Semua amin Yang lagi terpercaya Itu Jibril Dalam surah takwil Ayat 19-21 Intinya bahwa Nabi SAW Aminullah Fil ard Adalah orang yang dipercaya oleh Allah Di bumi Untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk Sementara Apa namanya ini Jibril adalah Aminullah Fisama Yaitu Orang yang Allah SWT Percaya di langit sana Untuk memberikan Menyampaikan Menurunkan wahyu Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadis ini tentu punya sebab Katanya Kita lihat sebabnya Ada sebabnya Kenapa Nabi SAW mengatakan Kenapa kalian tidak menjadikan aku Sebagai orang yang terpercaya Sementara saya ini adalah orang yang dipercaya Siapa yang ada di langit Yaitu Allah SWT Kenapa Ada sebab nuzulnya Ada sebab urutnya gitu Sebab urutul hadis Sebab Sebab Keluarnya hadis ini adalah Bahwa Nabi SAW Bahwa beliau membagi emas Ba'athabiha aliyun minal jaman Ali Mengirimkannya Kepada Nabi SAW Dari Yaman Kepada siapa Nabi bagi Baina arbati nafar Kepada empat orang Ada yang berkata Kepada Nabi SAW Kami lebih berhak Dari ini ya Rasulullah Kami lebih berhak Dengan emas-emas ini Daripada mereka yang tiga itu Begitu kira-kira Maka Nabi SAW Berkata Kenapa kalian tidak menjadikan aku Sebagai orang yang dipercayai Sementara saya adalah orang yang Dipercayai siapa yang ada di langit sana Yaitu Allah SWT Jadi Yang menjadi saksi bahasan kita apa Bahwasannya Apa namanya ini Nabi SAW mengatakan Saya adalah orang yang dipercayai Yang siapa yang ada di langit Siapa yang ada di langit Wahu Allah Dan dia-dian dia adalah Bahkan sifatul ulu lagi kan Ketinggian Maha tinggi bagi Allahu Tabaraka Wata'ala Taib Kita lanjutkan Ikhwati Filam Masa ada waktu kita Untuk menyelesaikan Hadis yang ke-10 Dari hadis tentang Sifatul ulu ini Hadis yang ke-10 Tentang menyertapkan Sifat ulu juga kepada Allahu Tabaraka Wata'ala Qawluhu Sallallahu Sallallahu Perkataan Nabi SAW Wal'arasyu Fawqal ma' Arasyu itu Di atas air Wallahu Fawqal arsyi Sementara Allah itu Di atas arasyu Wahu Ya'lam ma'antum Alayhi Allah maha Mengetahui apa yang Kalian Kalian lakukan Hadithun hasanun Hadis hasan Rahu Abu Dawud Wagairuhu Hadis ini Diruatkan oleh Abu Dawud Dan yang lainnya Syarhu Asyarahnya Lama Dakara Nabi SAW Manakala Nabi SAW Menyebutkan Almas Syarahnya adalah manakala Nabi SAW menyebutkan tentang jarak-jarak yang ada di antara langit-langit itu, maka Nabi SAW menyebutkan, Arsh itu di atas air. Nah, kita tahu bahwa jarak antara satu langit dan yang lain itu kan 500 tahun perjalanan. Antara langit satu, langit kedua, langit kedua, ketiga, ketiga, empat, empat, lima, enam, tujuh, dan begitu kan. Nah, itu jaraknya kan 500 tahun perjalanan, oke. Nah, ketebalan langit juga 500 tahun perjalanan, jadi untuk menyelesaikan satu langit itu butuh seribu tahun perjalanan. Ya itu tadi, karena kan jaraknya aja 500 tahun. Untuk menembus langit itu, itu pun 500 tahun perjalanan, jadi totalnya untuk menembus satu langit itu membutuhkan perjalanan berapa? 500, seribu tahun perjalanan. Ya, kalau kilometernya kita nggak tahu lah. Kalau kita, apa saja, satu hari kita katakan, apa namanya nih, kalau kita katakanlah, satu tahun seratus kilometer, umpamanya, berarti seratus kali seribu, seratus ribu kilometer. Wah, itu sangat rendah kita buat, satu tahun seratus kilometer. Biasa saja orang seminggu pun bisa seratus kilometer kan. Nah, gitu. Kita ya, jaraknya sangat luar biasa antara langit, satu dengan yang lain, langit yang lainnya. Terus terakhir di dalam hadits itu kan disukur, wal arshu faqal ma' Arash Allah itu di atas air. Ya, wallahu faqal arsh, sementara Allah di atas arash. Nah, begitu. Wa yashadu lihada qawluhu ta'ala dan bisa menjadi saksi bahasan terhadap ini adalah firman Allahu ta'baraka wa ta'ala. Wa kana arshu ala'l-ma' dan arash Allah itu adalah di atas air. Qala, ya, berkata Nabi SAW, wallahu faqal arshi wa huwa ya'lamu ma'antum alaihi. Ya. Wa kana arshu ala'l-ma' ini terdapat dalam surahul tadi ya, surahul ayat yang ketujuh. Dan perkataan Nabi SAW, wallahu faqal arshi wa huwa ya'lamu ma'antum alaihi. Allah itu di atas arash. Wa huwa ya'lamu ma'antum alaihi. Dan Allah mahu mengetahui apa yang ada kamu di atasnya begitu. Allah SWT mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Huwa faqal arshi. Mentara Allah SWT itu di atas arash. Wa ma'adalika la yakfa' alaihi syu'un fin min ahwalina wa'amalina. Allah SWT itu di atas arash. Bersama dengan hal itu, tidak ada yang tersembunyi. Sesuatu apapun. dari keadaan kita. Dan perbuatan-perbuatan kita. Memang Allah SWT di atas arashnya. Namun demikian Allah SWT tidak ada yang luput darinya. Dari semua keadaan manusia, makhluk-makhluknya, dan amalan-amalan kita. Bahkan Allah SWT mengatakan, Dan sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang mengganggu dirinya. Tuas wisubihi nafsu. Apa yang memberikan was-was kepada dirinya. Ini sesuatu yang engkau sembunyikan di dalam dirimu, Allah tahu. Jadi apa yang mengganggu dirimu, apa yang terbesit dalam dirimu, apa yang terlintas dalam dirimu. Dan Allah SWT tahu apa yang terlintas. Apa yang mengganggu dalam dirinya, artinya apa yang terbetik. Apa yang terlintas. Apa yang ter... Timbul keinginan. Allah SWT tahu semuanya. Bersama dengan itu, itu tidak ada yang tahu kan, seseorang pun. Apakah tahu apa yang ada dalam hati saya sekarang? Tidak ada yang tahu. Kecuali saya, kecuali Allah SWT kemudian saya. Kan begitu. Tapi Allah SWT tahu, meskipun orang lain tidak tahu. Haa, begitu. Wahuwa ya'lam ma'antum alaihi. Sementara Allah SWT mengetahui, apa yang menjadi semua perbuatan dan perlakuan kalian. Ya. Ikhwati fila'azani Allah SWT wa'iyyakum jami'an. Jadi, hadis ini menegaskan ke kita bahawa memang, Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Itu yang mau kita kejar di sini sebenarnya. Dengan perkataannya tadi, perkataan Nabi SAW. Wallahu faqal arshi, Allah SWT di atas arashnya. Haa, begitu. Wa'ya'lamu ma'antum alaihi. Sementara Allah mengetahui, apa saja yang kalian lakukan, perbuatan kalian dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian, hadis yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu kita sedikit lagi. Al-hadisul hadi'asyarah. Hadis yang kesebelas. Fizbatil ului aydan. Tentang sifat ulu juga. Ya. Kauluhu SAW liljariyah. Perkataan Nabi SAW kepada seorang budak wanita. Aynallah. Kaalad fissamak. Berkata Nabi SAW. Di mana Allah? Kaalad. Berkata wanita budak perempuan ini, fissamak di langit. Kaalman ana. Siapa saya? Kaalad antar Rasulullah. Kaalad antar Rasulullah. Kaal a'tiqha fa'innah mu'minatun. Rahul Muslim. Berdekatan budak itu, maka semuanya dia adalah seorang wanita yang beriman. Di hadis ini saya kira sering ya, kita dengarkan. Jadi ini salah satu dalil juga, menunjukkan bahwasannya Allah SWT itu, istawa'ata arsyih fissamak. Itu kan, dalil ini. Dan ini riwayat Muslim. Aina'i yustafham biha'anil makan. Kata aina itu adalah, dimaksudkan untuk dimintai pemahaman, atau diminta keterangan tentang tempat. Jadi kalau kita berkata aina, menunjukkan tempat. Di mana? Gitu ya. Kaalad fissamak ayani ala samak. Itu di atas langit. Til ulu, di tempat ketinggian. Alahaz bil-ihtimalaini sabiqaini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, tentang apa namanya ini, tentang fissamak itu, bahwasannya bukan di dalam samak, tetapi adalah pokos samak. Alas samak itu, bukan fissamak. Tentanya di dalam, bukan. Tapi alas samak. Di atas langit. Begitu. Kaalman anta, Kaalman anta, Kaalad anta Rasulullah. Ketika Nabi SAW berkata, siapa saya? Kaalad. Dia mengatakan, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kaal a'tiqaha fa'innah mu'mina. Kata Nabi SAW, merdekakanlah budak itu, semuanya dia adalah seorang wanita yang beriman. Jadi, apa namanya ini? Ini menunjukkan apa? Kalau kita lihat di sini. Wa inda ahli ta'til, hiya bihawliha fis sama'i, idha aradat annahu fil ulu, wa hiya kafirah. Li anna humi arona, anna man asbata anna Allah fi jihad, bahwa kafir, idh yaqulul anna jihad, khaliyatu binhu. Jadi, di sini menunjukkan bahwa, ada kelompok ahli ta'til, dikatakan. Ahli ta'til, pengingkar sifat. Ya. Hiya bihawliha, perkataan wanita tersebut, dengan perkataan nafis sama'i, idha aradat anna hafin ulu, kalau wanita itu, mengatakan fis sama'i, maksudnya adalah, dia menghendaki bahwasannya Allah fin ulu, dalam ketinggian, ahiya kafirah. Dia katanya kafir. Menurut mereka ini. Menurut ahli ta'til, kalau wanita itu, maksudkan fis sama'i, maksudnya adalah, Allah wajah ada di ketinggian, dia kafir. Li anna humi arona anna man asbata anna Allah, anna Allah fi jihad, bahwa kafir. Karena menurut ahli ta'til, para pengingkar sifat, mereka berkeyakinan bahwasannya, siapa saja yang menetapkan bagi Allah, bahwasannya Allah wajah berada di satu sisi, satu jihad, bahwa kafir, maka dia adalah orang kafir. Karena menurut mereka, orang pengingkar sifat, bahwasannya Allah wajah itu, tidak ada memiliki, memiliki sisi, tidak ada memiliki jihad, arah. Tidak ada arahnya. Sunyi, jadi arah. Jadi tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di kiri, gak ada apa-apa. Jadi, perkataan orang, orang apa, ahli ta'til, mengatakan demikian. Ini perkataan yang batil, tidak benar demikian. Jadi, ini hanya dugaan-dugaan, dan karena kedangkalan ilmu mereka, sehingga mereka mengatakan demikian. Jadi kalau kita mau, simpulkan dari semua yang kita bahas tadi, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan, ada empat hadis, terkait dengan, sifatul ulu, bagi Allah wajah, terang-menderanglah bagi kita, bahwasannya memang, Allah wajah itu, memiliki sifat ulu, yaitu maha tinggi. Yang, yang tidak, tidak, apa namanya, tidak bersatu dengan makhluknya. Dalam pengertian apa? Zat Allah wajah itu yang maha tinggi, itu bersama di atas langit, istawa ala arshi, yang bersama di atas arshi, ala mayaliqu bijalali, wa'odhamati, sudah keagungan dan kemuliaannya, keagungannya. Jadi, jangan sampai kita ini, mengatakan, Allah wajah itu, Allah wajah itu, majud biduni, biduni makan. Kadang-kadang, biduni makan ini, perlu kita sampaikan, bahwasannya, kalau dimaksud makan di situ, maksudnya, Allah wajah itu, dari satu tempat, dan tempat itu, Allah mutuh kepadanya, tidak. Kalau, atau yang dimaksudkan, tempat, artinya Allah diriputi, dari tempat, tidak. Tapi, kalau dimaksudkan dengan, Allah wajah itu, dalam ketinggian, dan itu, tidak diliputi oleh makhluk, itu iya. Tapi, kita ibaratnya, bukan dengan, bil makan itu. Tapi, kita katakan bahwa, Allah wajah itu ada, dan, ia bersama di atas arshi, ala mayaliqu bijalali, wa'odhamati, sudah keagungan dan kelayakannya. Ikhwati fil la'azani Allah ta'ala, wa'iyyakum jamiyan. Sekira, waktu kita sudah berakhir ya. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan, dari awal sampai akhir tadi, tentang sifat ulu, menjadi terang-menderanglah bagi kita. Sebenarnya, ayat kan sudah jelas, kita waktu itu sampaikan ya. Bahasanya, Allah wajah Allah, istawa ala arshihinu, sudah kita sampaikan. Ini, penguatan saja, dari hadis-hadis Nabi SAW, menunjukkan tentang, sifat ulu, bagi Allah SWT, yang terambil, dari hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan, pertemuan kita ini, berkahi oleh Allah wajah, bermanfaat bagi saya pribadi, dan antum sekalian, para pemeriksa, Salam TV, dimanapun antum-antum yang berada. Mudah-mudahan, Allah SWT, mudahkan kita untuk ketemu di lain kesempatan. Hata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!